Ketemu lagi di konten Kesatria Dewa Dewa Menjawanta Menjadi Manusia Jangan lupa subscribe, like, dan komen Dan jangan pernah skip iklan bukti dukungan Anda kepada kami Episode kali ini tentang Kesatria Dewa Kesatria Dewa adalah seorang Dewa yang mengejawanta menjadi manusia Di akhir jaman ini, siapa saja Dewa yang mengejawanta menjadi manusia Menjadi peran utama di tatanan dunia baru Dia adalah Dewa Siwa dan Dewa Krishna Di akhir jaman ini, dua tokoh ini akan menjadi pemimpin di dunia Mereka mengejawanta menjadi manusia Di akhir jaman, kedua Dewa ini menyatu di dalam satu tubuh Tidak berpisah satu Dewa kepada tubuh satu lagi Tapi di dalam raganya, mereka menyatu dalam satu wadah Sehingga akan dikenal menjadi Seperti Yin dan Yang Atau seperti Ardana Resuari Kedua Dewa ini mempunyai warna aura biru dan kuning Jadi, untuk mengenali Dewa yang mengejawanta menjadi manusia Butuh tataran yang tinggi Butuh kebeningan hati yang dalam Butuhnya wiji dengan sang yang pencipta jagad Mengapa mereka turun mengejawanta menjadi manusia? Tentu mempunyai misi yang besar di jagad raya Di tatanan dunia baru di akhir jaman ini Keduanya Dewa Siwa dan Krishna Dilahirkan di dalam situasi yang sangat sempurna Memastikan mereka hidup Di lungkungan yang tepat Dan keluarga yang tepat Dan pengalaman yang tepat Mereka akan cepat mencapai tujuan mereka Mereka juga membawa hadiah yang besar Amat luar biasa untuk kehidupan ini Hadiah yang digunakan itu Untuk mencapai realitas yang luar biasa Penuh kelimpahan Penuh kekayaan Penuh kedamaian Sepanjang mereka hidup Semenjak turun ke bumi dan terlahirkan Mereka berdua telah tahu dilahirkan Untuk satu misi yang sangat besar Untuk sesuatu yang luar biasa Dari apa yang mereka lihat selama ini Dan sesuatu itu Kini telah memanggil-manggil mereka Memanggil kedua titisan Dewa ini Dua Siwa dan Dewa Krishna Yang ada dalam satu wadah ini Mereka dipanggil oleh sesuatu Kini Kedua titisan Dewa Siwa dan Dewa Krishna ini Akan mendapat julukan Kalki Yang personifikasi Keberadaan jiwa mereka Kala perwujudan Siwa Kali perwujudan Dewa Visnu Ataupun Krishna Penyatuan mereka dalam satu wadah ini Seperti unsur Ardana Reviswari Akan menyandang gelar Srimah Panji Kalki Di akhir jaman ini Sepanjang hidup mereka Semenjak menginjak kaki di bumi Telah tahu misi mereka Telah tahu bahwa mereka terlahir Untuk sesuatu yang luar biasa Dan Mereka saat ini Merasa dipanggil oleh sesuatu itu Dan kini Jiwa mereka Terpanggil Untuk sesuatu Melakukan sesuatu Yang luar biasa itu Keduanya datang Dengan persiapan yang sama Yang satu Persiapan Adalah Memenangkan satu Pertarungan Ataupun sesuatu Dari yang terkecil Bagaimana yang terkecil itu Bisa memperoleh Kemenangan Dimana Satu jiwa itu Berjuang Bertumbuh Berevolusi Untuk mencapai pertumbuhan Dan dari perjuangan itu Dari yang terkecil Mencapai Kemenangan Dan Tercapainya semua Keinginan Sementara Jiwa yang satunya lagi Hanya melihat rintangan yang besar Yang harus dihadapinya Jiwa yang satunya Lebih tangguh Lebih berpikir besar Dan untuk Dunia dan kemanusiaan Terima kasih telah menonton! Jadi Karakter Satria Dewa ini Di akhir jaman ini Adalah satu wadah Terdiri dari dua jiwa Jiwa Dewa Krishna Dan Dewa Siwa Dimana satu jiwa itu Memiliki karakter yang berbeda Dimana satu jiwa itu Tidak merasakan apa-apa Yang dia rasakan Hanya rasa syukur Rasa terima kasih Atas kelimpahan Yang terjadi Di hidupnya Sementara jiwa yang satunya lagi Merasa frustasi Marah Karena pengkhianatan Dimana Dia merasakan Ketidakadilan Atas hidup ini Dia mengalami Begitu banyak kerintangan Di dalam hidupnya Semenjak dia terlahirkan Hingga dia dewasa Tantangan hidupnya Yang dia dapati Melebihi tantangan Manusia yang lain Yang membuat dia marah Kecewa frustasi Dan membentuk Karakter yang keras Pribadi yang tangguh Sakti Dikdaya Dukdeng Menguasai Tiga elemen Dimensi Langit Alam goib Dunia manusia Dan bersifat Peningit Tersamarkan Mereka tahu Bahwa ini bukan tempat Yang seharusnya Untuk mereka Untuk kedua jiwa Yang ada dalam Saturaga ini Dan mereka Merasakannya itu Di dalam kehidupan Mereka Di bumi ini Dimana Standar moral Mereka sangat tinggi Dan tidak bisa disamakan Dengan makhluk Di bumi Oleh karena Standar moral Yang tinggi Adap budi Begerti Yang dijunjung Dengan tinggi Membuat mereka Jiwa Kedua jiwa Dalam saturaga ini Sulit untuk berhubungan Dengan manusia yang lain Oleh karena itu Untuk merasakan Kedamaian di dunia Dan menciptakan Surga di dunia ini Seperti di tempat Asal Mereka Akan membuat Bumi ini Menjadi damai Bermoral Beradab Lebih beretika Dengan satu Ajaran budi Ajaran dharma Ajaran moral Yang ditegakkan Di bumi Di masa depan Kedua jiwa Dewa ini Merindukan sesuatu Sesuatu yang Lebih besar Yang lebih berarti Di sini Tapi mereka Begitu kesulitan Dalam mewujudkan Cita-cita itu Mereka Dua jiwa Dalam satu wadah ini Sulit sekali Mendapatkan Jiwa-jiwa tangguh Penghuni bumi Para kesatria bumi Semua Tertidur Terlena Didukung Tapi tidak tahu Melainkan Hanya diam Disitulah Perjuangan Para dewata Menemui Kesulitan Dan merasa Bersesat Di jalan ini Mereka Kesatria Dewa Mereka tahu Cara terlepas Dari situasi ini Dari jalan hidup Saat ini Bahwa mereka Dimaksudkan Untuk sesuatu Yang lebih besar Dan luar biasa Kedua jiwa Dewa ini Memiliki Keyakinan Dan keinginan Yang berbeda Namun Di fase ini Keyakinan Dan keinginan Itu Telah menjadi Satu Kesatria Dewa Ini Berjalan Tidak membutuhkan Tuntunan Para leluhur Tidak membutuhkan Tuntunan Dari manusia Di bumi Tapi mereka Sudah punya Planning Sendiri Punya tujuan Tahu Kemana arah Tujuan mereka Dan dimaksudkan Untuk sesuatu Yang besar Luar biasa Bahkan mereka Menulis sejarah Hidupnya sendiri Sebelum mereka Turun ke bumi ini Dan kemudian Bersalin raga Menjadi manusia Jiwa yang satu Penuh dengan Kemungkinan Dan potensi Tak terbatas Unlimited power Menembus ruang Dan waktu Tapi jiwa yang satunya Lagi Bertekat Bertekat Untuk menunjukkan Kepada makhluk Di bumi Bahwa kita Kurang dari Apa yang kita Inginkan Dan jiwa Salah satu Dari dewa ini Yang lebih Kepada Kedamaian Dan apa adanya Telah mencapai Jiwa tertingginya Dimana dia Telah menemukan Tujuan sejati Hidupnya Dia telah bisa Menyelaraskan Tujuan sejatinya Dan telah Menyelaraskan Siapa Tujuan utamanya Dan menyatukan Tujuan dan Kehendaknya Dalam tujuan Sejati itu Bersatu padu Dengan kemampuan Tak terbatasnya Salah satu Dari jiwa Dewa ini Telah mencapai Versi terbaiknya Versi jiwa Tertingginya Dan mengenal Apa misi Tujuannya Ada di bumi Segala ketidak Aturan Segala keberantakan Yang ada di bumi ini Mulai ditata ulang Dikembalikan Kepada tempatnya Diletakkan sesuai Dengan semestinya Dan Jiwa tertinggi Dari kedua Dewa ini Yang berada Dalam satu raga Kini sedang Berusaha Menata Segala sesuatu Yang berserakan Di bumi Nusantara Dimana Lakonnya Akan dikenal Menjadi legenda Di peradaban Masa depan Kesatria Dewa ini Turun ke bumi Tidak sendiri Mereka Membawa Pasukannya Pasukan terlihat Dan tidak terlihat Kesatria Dewa ini Mempunyai pendukung Pembela Dalam wujudnya Tadi bumi Orang-orang Tokoh-tokoh Yang hadir Di dalam Perjalanan hidupnya Mereka Yang secara jiwa Telah tahu Siapa pemimpinnya Dan di dalam Tubuh casing ini Di dalam Kelahiran di dunia Saat ini Mereka Hadir Sebagai orang-orang Baru Yang bertemu Di dalam perjalanan Yang berprofesi Berbagai macam profesi Tapi mereka Mengerti Junjungannya Mengerti Pemimpinnya Dan berusaha Melayani Mengabdi Di ruang Dan tempat Yang tepat Kesatria Dewa Adalah sosok Yang cerdas Bila berbicara Menjadi terang Benderang Satu yang Tersamar Kesatria Dewa Mengerti langkah Apa yang harus Dia ambil Kesatria Dewa Tahu terlahir Untuk misi Yang besar Sangat Luar biasa Di bumi Kesatria Dewa Tak pernah Membutuhkan Tuntunan Dari manapun Karena dialah Pemimpin itu Panutan Dimanapun Dimensi Kesatria Dewa Selalu Mementingkan Moral Adab Budi Dan Pekerti Karena dialah Guru Dari segala Guru Dan Kesatria Dewa Dan kesatria Dewa Bila berkata-kata Penuh makna Penuh isi Dan berisi Kata-katanya Selalu berbebot Mengundang Makna yang dalam Penuh kesejatian Tinggi akan kebenaran Dan lakon Kesatria Dewa Di akhir zaman ini Adalah Penggabungan Dalam satu wadah Penggabungan Dua jiwa Dua jiwa Dewa Yang berbeda Baik dalam Karakter Sifat Perbuatan Dan lakonnya Sehingga Tidak semua manusia Bisa mendekati Dirinya Bisa mendekati Bisa mendekati